Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa Resmopolresta Mamuju berhasil menangkap salah satu pelaku penikaman seorang warga di Pesta Pernikahan di Kecamatan Bonihausu, Lausi Barat. Pelaku ditangkap saat hendak melarikan diri masuk ke hutan. Beginilah proses saat salah satu pelaku penikaman di Mamuju diamankan. Polisi pelaku diamankan saat hendak melarikan diri masuk ke hutan. Sementara satu pelaku lainnya sudah diamankan terlebih dahulu. Sebelumnya tindakan penganiayaan dilakukan pelaku di Pesta Pernikahan di Desa Tamaleah. Pelaku Ede dan RK merupakan kakak beradik menikam korban berinisial IEG menggunakan sebilab adik. Korban dan pelaku diduga berselisih faham. Namun saat ketemu di lokasi pernikahan, mereka cekcok hingga berujung penikaman terhadap korban. Akibatnya korban menderita luka tusuk di tubuhnya hingga dilarikan ke rumah sakit daerah Mamuju. Kecamatan Benyau, Pempatan Menunggu. Dari penganiayaan tersebut korban mengalami beberapa luka tusuk di tubuhnya. Korban atas nama Yugi. Dan terduga pelaku ada dua orang yaitu inisial M dan R. Di mana pelaku ini bersaudara kandung. Terus dari pelaku disita senjata tajam berupa sebilab adik. Dan kedua pelaku sudah diamankan di Polresta Mamuju. Kedua pelaku kini diamankan di Polresta Mamuju. Selain dua pelaku, polisi juga menyita sebilab adik yang digunakan pelaku saat melakukan penikaman. Dari Mamuju, Friendly Christian, Ainius melaporkan.